Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa wa ba'ad. Ikhwata aliman, pemirsa Fatwa TV, rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada. Ahlan wa marhaban wikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa anda semua dalam acara Live Interactive Fatwa TV dengan tema Jalan Lurus Akidah. Bersama guru kita, Al-Ustaz, Doktor, Abdullah Raih M.A. Hafidhullah Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Ikhwata aliman, pemirsa Fatwa TV, rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, pemirsa kita pada kesempatan ini. Al-Ustaz, Al-Ustaz, Doktor Abdullah Raih M.A. Hafidhullah Ta'ala. Yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Ar-Ishad. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala kemurut, Alhamdulillah. Ahlan wa sallam. Ahlan wa sallam. Dah lama gak nemani antum, Ustaz di Meja Redaktif ini. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga semua sehat, Ustaz ya. Alhamdulillah. Wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat. Dan insyaAllah kita satu jam ke depan bersama-sama istifadah dengan beliau. Berkaitan dengan masalah akidah. Baik, ikhwat taliman, pemirsa Fatwa TV, rahimani wa rahimakumullah. Dimanapun Anda berada, kita juga ingin bacakan beberapa stasiun radio bergabung bersama kita. Yang tergabung di Artivisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo. Lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat. Kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Lantas Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih. Wajazahumullah haran. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, di 0331 5446087, sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Nah, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja Daksifat TV, mari kita dengarkan nasihat sebagai kelimat permukaan pada kesempatan kali ini. Tuhadu Ustaz, Faltefadal, Maskuro, Wa Ma'juro. Rizalullah khairan. Baru'ku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa manualah. Para pemirsa, Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Satu di antara Sunnah Rasulullah SAW bagi seorang imam di subuh, di hari Jumat, adalah membaca pada ayat yang pertama, Surat As-Sajdah. Kemudian, di rekaat yang kedua, dia membaca Surat Al-Insan. Yang demikian adalah berdasarkan sebuah hadith yang diribatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari Abu Hurairah r.a. Maksudnya adalah as-sajdah. Danzilul kitab Dahulu Nabi s.a.w. membaca Pada solat subuh Di hari Jumat Alif Lamim tanzil Maksudnya adalah surat as-sajdah Dan hal atal al-insan Yaitu surat al-insan Abdullah ibn Abbas Radhiallahu anhumma Beliau ma'atakan Di dalam Hadith beliau Anna Nabi s.a.w. Kana yakra'u Fi salatil fajri yawmal jum'ati Alif Lamim tanzil Wal atal al-insan Yihinun minal da'ar Nabi s.a.w. dahulu membaca Ketika solat subuh Di hari Jumat Alif Lamim tanzil Dan juga Hal atal al-insan Nah disini sahih Diliwatkan oleh Al-imam muslim Menunjukkan kepada kita Tentang disyariatkannya Dan disunahkannya Seorang imam Ketika solat subuh Di hari Jumat Untuk membaca Dua surat ini Apakah kita Membaca Dua surat ini Secara terus menerus Setiap Pekannya Ataukah Justru yang disunahkan adalah Seseorang terkadang membaca Dan Terkadang tidak Membacanya Ada di antara Ulama yang mereka mengatakan Dibaca secara terus menerus Yang demikian Karena mereka Berdasar dengan Hadith Abdullah ibn Mas'ud Yang diruatkan oleh Tabrani Dimana disitu Disebutkan Yudi mudhalik Disebutkan dalam hadith tadi Bahwasannya Nabi s.a.w. dahulu Senantiasa menjaga Yang demikian Sehingga sebagian Ulama kita Berpendapat Bahwasannya Seandainya Seseorang Terus menerus Membaca Di setiap Solat subuh Di hari Jumat Dengan dua surat ini Maka Dia telah Mengikuti sunnah Nabi s.a.w. Dan di antara Yang berfatwa Demikian Syekh bin Bas Rahimahullah Kemudian Disana ada Ulama yang lain Yang berpendapat Bahwasannya Yang sunnah Justru Tidak Terus menerus Dibaca Yang demikian Karena Hadith Abdullah ibn Mas'ud Tadi Asalnya Sebenarnya Ada di dalam Sunan Ibn Majah Dan Di dalam Sunan Ibn Majah Tidak ada Tamban tadi Sehingga Sebagian Ulama Ada yang Mengishkalkan Yaitu Berbicara Berbicara Tentang Riwayat Yang ada Dalam At-Tabrani Sehingga Mereka Mengingatkan Bahwasannya Dari Hadith Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Anhu Yang diriwatkan Oleh Bukhari Dan juga Muslim Dan Ucapan Abdullah ibn Abbas Atau Hadithnya Abdullah ibn Abbas Yang diriwatkan Dalam Muslim Ini Tidak Menunjukkan Bahwasannya Nabi Sallallahu Terus Menerus Melakukan Sunnah Tadi Artinya Terkadang Beliau Membacanya Dan Terkadang Beliau Tidak Membacanya Dan Sebagian Mengatakan Kalau Dibaca Terus Menerus Dengan Ya Dua surat Tadi Dikawatirkan Orang-orang Awam Di kalangan Kaum Muslim Menganggap Ini adalah Sebuah Kewajiban Bahkan Ada sebagian Mereka Yang Karena Kebodohan Mengulang Solatnya Ya Mengulang Solatnya Karena Dianggap Ya Imamnya Tidak Baca Surat As-Sajdah Dan Surat Al-Insan Dan Padahal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Keyakinan Mereka Beliau Senantiasa Membacanya Sehingga Sebagian Mereka Ada yang Mengulang Solat Karena Imam Tidak Membaca Dua Surat Tersebut Tentunya Ini adalah Sebuah Kejahilan Sebagian Ada yang Memotong Yang Membaca Sebagian Dari Surat As-Sajdah Misalnya Tiga Atau Empat Ayat Dari Surat As-Sajdah Kemudian Beberapa Ayat Dari Surat Al-Insan Atau Separuh Dari Surat As-Sajdah Kemudian Separuh Dari Surat Al-Insan Atau Bahkan Ada yang Membaca Langsung Pada Ayat Yang Disitu Ada Sujudnya Dan Menganggap Bahwasannya Itu adalah Sesuai Dengan Sunnah Nabi Sallallahu Wai Wasallam Maka Ini adalah Keyakinan Yang Keliru Dan Amalan Yang Menyelesih Sunnah Karena Sunnah Nabi Sallallahu Wai Wasallam Adalah Membaca Dua Surat Tadi Secara Keseluruhan Membaca Surat As-Sajdah Secara Keseluruhan Pada Rekat Yang Pertama Dan Membaca Surat Al-Insan Secara Keseluruhan Pada Ayat Yang Kedua Inilah Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Seseorang Kalau Memang Dia Ingin Misalnya Menjaga Keadaan Orang-orang Yang Solah Di Belakangnya Mungkin Kalau Terlalu Lama Nanti Banyak Yang Mungkin Segera Mau Bekerja Atau Pergi Ada Urusan Tertentu Yang Medesak Sehingga Kalau Terlalu Panjang Akan Menjadikan Mereka Terganggu Dan Seterusnya Maka Bisa Disebutkan Oleh Sebagian Masyayikh Kita Bisa Mempercepat Awal Dari Solat Subuh Kita Artinya Kalau Sebelumnya Antara Adhan Dan Iqamat Solat Subuh Itu Misalnya 20 Menit Maka Mungkin 15 Menit Kita Sudah Iqamat Dan Kita Sudah Mulai Solat Subuh Ini Solusi Kemudian Yang kedua Juga Ketika Kita Membaca Kalau Kita Sebagai Seorang Imam Ya Agak Cepat Meskipun Jangan Sampai Juga Menghilangkan Makna Merusak Lafad Ya Silahkan Agak Cepat Membaca Dalam Sajedah Dan Juga Al-Insan Tadi Tapi Jangan Sampai Merusak Lafad Dan Juga Makna Tetap Harus Memperhatikan Tajwid Nah Ini Beberapa Perkara Dan Satu Juga Di antara Hal yang Perlu Disampaikan Disinya Adalah Tentang Hikmahnya Parulamak Menjelaskan Kenapa Nabi Sallallahu Sallam Dahulu Membaca Dua surat Ini Di hari Jumat Parulamak Menjelaskan Karena Dua Surat Ini Asajedah Dan juga Al-Insan Ini Ada Penyebutan Disitu Tentang Penciptaan Nabi Adam Ya Kalau kita Perhatikan Dua-duanya Ada Penciptaan Nabi Adam Dan Di dalam Kedua surat Ini Juga Disebutkan Tentang As-sa'ah Tentang Terjadinya Hari Kiamat Dan Kedua Hari ini Yaitu Penciptaan Nabi Adam Dan Terjadinya As-sa'ah Ini Dua-duanya Terjadi Di hari Jumat Maka Ketika Dibaca Dua surat Ini Di hari Jumat Semoga Ini Merupakan Tadkir Ya Peringatan Tentang Apa Yang Sudah Terjadi Sebelumnya Dan Apa Yang Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Bagaimana Penciptaan Kita Dan Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Berupa As-sa'ah Dan Hilangnya Dunia Atau Berhentinya Dunia Dan Berpindahnya Manusia Ke Alam Akhirat Yang Disitu Ada Hisab Dan Juga Ada Balasan Oleh Karena itu Kalau memang Demikian Hukum dari Membaca Dua surat ini Di hari Jumat Dan kita Mengetahui tentang Hikmahnya Maka Maka Tidak Tidak Kaum Muslimin Khususnya Imam Imam Yang Mereka Mengimami Kaum Muslimin Di Masjid Masjid Mereka Berusaha Untuk Dan Bersemangat Untuk Melaksanakan Sunnah Yang satu Ini Kalau Memang Belum Hafal Ya Berusaha Untuk Menghafalnya Ya Dan Diulang Ulang Kalau sudah Hafal Baru Dia Melaksanakan Sunnah Ini Bersama Yang lain Semoga Allah Memberikan Taufi Kepada Kita Semuanya Allah Ta'ala A'lam Berkaitan Dengan Ini Apakah Harus Jemaah Atau Boleh Misalkan Kita Solat Sendiri Di rumah Baca Surah Ini Kalau Kita Melihat Dari Hadisnya Abu Hurair Nabi Sallallahu Sallam Dahulu Membaca Di Solat Subuh Di Hari Jumat Ini Bisa Ketika Beliau Menjadi Imam Dan Ini Yang Ghalib Karena Nabi Sallallahu Sallam Memang Imam Bagi Para Sahabat Saat Itu Inilah Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Beliau Menjadi Imam Bagi Mereka Dan Kalau Kita Melihat Lafat Nya Umum Baik Dia Dalam Kedahan Solat Berjamaah Sebagai Imam Ataupun Dia Solat Sendirian Wallahu Ta'ala Alam Nasihatnya Dalam Pemukaan Kali Ini Demikian Para Pemirsa Kembali Kami Aja Anda Semua Dan Para Pendengar Dimanapun Anda Berada Untuk Bertanya Langsung Di 0331 5446087 Kita Kita Baca Soal Tua Tua Saudara Marah Maka Saya Lebih Centrung Diam Karena Kalau Kami Berikan Alasan Pasti Mereka Marah Apakah Saya Berdosa Jika Kami Memberikan Membiarkan Orang Tua Kami Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Sari Tentunya Kita Sebagai Seorang Anak Di Antara Bentuk Bakti Kita Kepada Kedua Orang Tua Kita Adalah Mengingatkan Mereka Mengajak Mereka Kepada Al-Haq Mengajak Mereka Kepada Tauhid Mendakwahi Mereka Kepada Sundah Nabi Sallallahu Wala Sallam Dan Bersabar Tentunya Dalam Da'wah Tersebut Dalam Ajakan Tersebut Kalau Sama Atau Dengan Orang Lain Saja Kita Diperintahkan Untuk Bersabar Di Dalam Berda'wah Sebagaimana Dahulu Para Nabi Dan Juga Para Rasul Mereka Bersabar Di Dalam Mendakwahi Kaumnya Lalu Bagaimana Dengan Orang Tua Kita Sendiri Yang Dia Telah Sangat Berjasa Dengan Atau Atas Kita Dan Keberadaan Kita Di Dunia Yang Telah Memperhatikan Kita Semenjak Kita Kecil Menyayangi Kita Semenjak Kita Kecil Tentunya Harusnya Kita Sebagai Anak Lebih Bersabar Dalam Menyampaikan Al-Haq Ini Kepada Mereka Adapun Setelah 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 Mereka Marah Atau Menanggapi Da'wah Dan Ajakan Kita Ini Dengan Sikap Yang Tidak Baik Maka Kita Harus Bersabar Jangan Sampai Marahnya Orang Tua Kepada Kita Ketika Kita Mengajak Mereka Kepada Kebenaran Kemudian Menjadikan Kita Berhenti Untuk Mendakwai Mereka Dan Da'wah Ini Sesuai Dengan Kemampuan Kalau Memang Kita Bisa Berbicara Dengan Orang Tua Dengan Cara Yang Baik Dengan Lemah Lembut Menyampaikan Dalil Dengan Bahasa Yang Tidak Menggurui Meskipun Mungkin Kita Akan Mendengar Ucapan Yang Tidak Baik Dari Mereka Maka Kita Sampaikan Dan Kita Harus Siapkan Diri Kita Untuk Menerima Apapun Yang Terjadi Apapun Yang Diucapkan Oleh Orang Tua Isti'anah Kepada Allah Kita Meminta Pertolongan Kepada Allah Kalau Memang Kita Belum Sampai Kesana Kemampuan Kita Dan Kita Hanya Bisa Mengingkari Dengan Hati Kita Misalnya Maka Inkarilah Dengan Hati Dan Itulah Minimal Yang Harus Kita Miliki Karena Dalam Hadith Nabi Sallallahu 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 Rubah Rubah Dengan Kekuasa Kalau Dia Tidak Mampu Maka Dengan Lisanya Kalau Dia Tetap Tidak Mampu Maka Dia Dengan Hatinya Paling Gak Kita Mengingkari Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kita Dan Kata Beliau Sallallahu Sallam Yang Demikian Adalah Selemah Lemah Iman Itulah Minimal Yang Harusnya Dimiliki Oleh Seorang Muslim Ketika Dia Tidak Mampu Dalam Satu Keadaan Untuk Mengingkari Kemungkaran Tersebut Dengan Lisan Ataupun Dengan Kekuasaan Dan Tentunya Keadaan Seseorang Ini Bisa Berubah Awalnya Dia Hanya Bisa Mengingkari Dengan Hatinya Tapi Mungkin Dia Menuntut Ilmu Bertambah Pengalaman Bertambah Keberanian Akhirnya Dia Berani Untuk Menyampaikan Itu Kepada Orang Tuanya Dengan Lisanya Maka Dia Bisa Naik Tingkatan Merubah Kemungkaran Tersebut Dengan Lisanya Barakallahu Fikm Wafikm Barakallahu Wajazakum Wakarantas Jawaban Penjelasan Ustaz Demikian Yang bertanya Semoga Bisa Dipahami Dan Tampaknya Sudah Ada Penang Kita Coba Sapa Assalamualaikum Fadwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Ibu Alhamdulillah Di Pekanbaru Silahkan Ibu Pertanyaannya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Wabarakatuh Nah Begini Ustaz Saya punya Ayah Itu Usianya Lebih kurang 82 tahun Udah 5 tahun Terakhir Dia Beliau Sudah Terkena Stroke Ustaz Dan 2 bulan Terakhir ini Beliau Kondisinya Sedikit Drop Ustaz Jadi Selama 2 bulan ini Saya Talkinkan Sholatnya Ustaz Karena beliau Sudah gak ingat lagi Sholat Dan sholat apa Yang dikerjakan Dan Bacaan sholat Sudah Sudah Susah untuk Mengingatnya Ustaz Ketika saya Talkinkan Pun beliau Tidak fokus Ustaz Melihat kemana-mana Gitu Ustaz Bagaimana Ustaz Status Sholat Ayah Anda Itu Ustaz Baik Cukup Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Hamba Allah Di Rio Semoga Allah S.W.T. Menerima Bakti Ibu Kepada Bapaknya Yang Sekarang Sedang sakit Dan Inilah yang Memang seharusnya Dilakukan oleh Seorang anak Baliknya orang tua Sudah Sepuh Dalam keadaan Seperti itu Dan Kalau Orang tua kita Memang Keadaannya Sudah Pikun Ya sudah Tidak ingat Tentang Sholat tersebut Dan berapa Rakaatnya Maka Orang yang Demikian keadaannya Dia mendapatkan Uzur Mendapatkan Uzur untuk Tidak melakukan Sholat tadi Dalam hadith Nabi S.W.W. Ataikan Rufi'al Qalamu Antalath Diangkat Pena itu Dari tiga golongan Diantaranya Adalah Dari seorang Yang Gila Sampai dia Berakal Artinya Menunjukkan Bahasa orang yang Tidak Memiliki Akal Maka Dalam keadaan Demikian Diangkat Penanya Dan Wallahu Ta'ala Alam Di sini Bapak Ya sudah Keadaannya Demikian Artinya Akalnya Sudah Tidak Seperti Dahulu Sempurna Sudah Berkurang Bahkan Sampai Tidak Ingat Ini Solat Apa Dan Berapa Rakaat Maka Dalam keadaan Demikian Wallahu Ta'ala Alam Bapak Di sini Termasuk Yang Ma'lur Termasuk Yang Mendapatkan Uzur Sehingga Seandainya Kita Tidak Menyolatkan Dari istilah Tadi Ditalkinkan Solatnya Maka Tidak Masalah Insyaallah Warakulah Warakulah Jawaban Penjelasannya Ustaz Demikian Ibu yang bertanya Di pekan baru Semoga Bisa Dipahami Baik Dan Sudah Terhubung Pula Kita Langsung Angkat Assalamualaikum Fatwa TV Ya Monggo Ibu Resmini Dipacitan Silahkan Ibu Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ini Berkaitan Dengan Dua surat Itu Tadi Ustaz Kalau Jamaah Demajid Terutama Bria Itu Disunahkan Membaca surat Itu Tadi Terus Kalau wanita Surat Apa itu Kalau wanita Suratnya Kan di rumah Terus Kalau tidak Hafal Terus Bagaimana Terus Yang kedua Kalau Membaca surat Al-Baqarah Itu Kalau Bergabung Sama Anak Terus Bagaimana Katanya Kalau Membaca surat Satu Al-Baqarah Itu Mengusir Sitan Itu bagaimana Kalau bergabung Dengan anak Bergabung Maksudnya Ibu Misalnya Satu juz Anaknya Satu juz Anak yang satunya Lagi Setengah juz Ya betul Baik Ditunggu jawaban Ibu Resmi Terima kasih Warah Walaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti yang Tadi ditanyakan Oleh Akh Saiful Tentang Apakah ini Masuk Di dalam Disyariatkan Yang membaca Dua surat Tadi Orang yang Salat sendirian Ya Kalau Kita melihat Hadisnya Maka Dahulu Nabi Sallallahu Walaikumsalam Membacanya Dan Belum memang Sebagai seorang Imam Belum Sebagai seorang Imam Dan Wallahu Ta'ala A'lam Disyariatkan Yang membaca Dua surat Ini Ini bukan Hanya untuk Imam saja Seadanya Seseorang Salat sendirian Baik dia Laki-laki Maupun wanita Maka Dia disunahkan Dan disyaratkan Untuk membaca Dua surat ini Jadi asalnya Apa yang Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Walaikumsalam Ini adalah Umum Untuk seluruh Umatnya Jadi Ini bukan Khusus Untuk Imam saja Tapi Masuk di dalamnya Orang yang Salat sendirian Baik Laki-laki Maupun Wanita Wallahu Ta'ala A'lam Yang kedua Yang kedua tadi Tentang Tentang Membaca Surat Al-Baqarah Di rumah Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Walaikumsalam Fa'inna Syaitan Yafirru Minal Bayti Biladzi Tukra'u Fihi Surat Al-Baqarah Karena Sesungguhnya Syaitan Lari Dari Rumah Yang Dibacakan Disitu Surat Al-Baqarah Dan Ucapan Beliau Sallallahu Walaikumsalam Dibacakan Disitu Surat Al-Baqarah Wallahu Ta'ala A'lam Ini baik Dibaca oleh Satu orang Maupun Dibaca oleh Beberapa Orang Yang penting Dibacakan Disitu Surat Al-Baqarah Dari Awal Sampai Akhir Ya Ini baik Dibaca oleh Satu orang Maupun Dibaca oleh Beberapa orang Wallahu Ta'ala A'lam Wa'alaikumsalam 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 Rantas Jawaban dan penjelasan Ucah Demikian yang bertanya Semoga bisa dipahami Baik Sudah terbumpul Pendapatan berikutnya Ucah Assalamualaikum Fadwa TV Wa'alaikumsalam Ya Tadi bersama Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Tadi Ibu Rasmi Ini sekarang Ibu Rasmi Ucah Silahkan Ibu Rasmi Ya Ya Mohon bimbingannya Ustaz Saya Setiap mendengar Azan Saya Jawab Apa yang dibaca Muazzin Dan Kecuali Kalau Muazzin Membaca Hayal Hayal Al-Solah Hayal Al-Fala Saya jawab dengan La'awla Wa'la Kuwata Illa Billah Kalau Waktu Tuguh Muazzin Membaca As-Solah Tuhairu Minam Naum Saya jawab Sadaq Sadaq Wa Barakta Dan Sesudah Selesai Muazzin Azan Saya Membaca Doa Sesudah Azan Biasanya Saya membaca La'ilaha Allah Muhammad Rasulullah Dan Saya Dengar Biasanya Itu Berselawat Kepada Nabi Muhammad Dan Kepada Nabi Ibrahim Dan Sesudah Selesai Saya Membaca Doa Doa Sesudah Azan Saya Dengar Biasanya Cuma Sampai Wa'at Tah Dan Saya Selanjutkan Dengan Inna Kala Tuhli Kuliat Salah Saya Membaca Demikian Mohon Penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamuala Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Masya Allah Semoga Allah S.W.T. Memberikan Tambahan Semangat Bagi Ibu Rasmi Diri Dan juga Para Pemirsa Sekalian Apa yang Dilakukan oleh Ibu Rasmi Tentang Mengikuti Mu'adzin Ketika Dikumandangkan Adhan Maka inilah Yang disunahkan oleh Nabi S.W.T. Kita Mengikuti Apa yang Diucapkan oleh Mu'adzin Ketika Dia mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Maka kita juga Mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Ketika Ketika dia Bersyahadat Maka kita juga Membaca Syahadat Ketika dia Membaca Hayya Ala Salah Dan Hayya Ala Falah Maka kita Mengatakan La Hawla Wala Quwata Illa Billah Sebagaimana Ini Datang Di dalam Sunnah Rasulullah S.W.T. Ketika Mu'adzin Salat Subuh Mengatakan As-salatu Khairu Minan Na'um Maka kita Kembali Kepada Asal Yaitu Mengatakan Seperti Yang Diucapkan Oleh Mu'adzin Tadi Kenapa Kita Membaca La Hawla Wala Quwata Illa Billah Karena Nabi S.W.T. Mengecualikan Adapun As-salatu Khairu Minan Na'um Maka Tidak Ada Di sana Dalil Yang Sahih Yang Menunjukkan Adanya Bacaan Lain Ya Seperti Yang Disebutkan Dalam Pertanyaan Tadi Sudak Tawar Iya Ini Perlu Dalil Yang Sahih Yang Menunjukkan Tentang Pengecualian Sebagaimana Kita Baca La Hawla Wala Quwata Illa Billah Ketika Kita Mendengar Hayal Salah Hayal Falah Kalau Tidak Ada Maka Kita Kembali Kepada Asal Fakulu Mithlam Mayakulul Mu'adzin Katakan Seperti Yang Dikatakan Oleh Mu'adzin Yaitu Kita Mengatakan Apa As-salatu Khairun Minan Nau Setelah Adhan Maka Kita Membaca Zikir Yang Disunahkan Setelah Kita Mendengar Adhan Yaitu Membaca Salawat Seperti Yang Tadi Disebutkan Dalam Pertanyaan Berarti Benar Kita Membaca Salawat Kemudian Mengatakan Allahumma Rabbah Allahumma Rabbah Di Da'wat Tamah Was Salat Al-Qa'imah Ati Muhammad Danil Wasilah Wal Fadilah Waba'ath Hu Maqaman Mahmud Danil Lazi Wa'attah Sampai Disitu Sampai Disitu Ada pun Tambahan Inna Kala Tuklif Al-Mi'ad Maka Yang demikian Juga Perlu Dalil Yang Sahih Tapi Kalau Sampai Wa'attah Maka Itulah Yang Memang Disana Ada Dalil Yang Sahih Yang Menunjukkan Demikian Ada pun Tambahan Maka Kita Harus Yakin Dulu Harus Ada Disana Dalil Yang Menunjukkan Bahwasannya Tambahan Tersebut Adalah Tambahan Yang Sahih Baru Bisa Kita Amalkan Moga Gak Ada Yang Ketinggalan Tadi Cukup Tiga Tidak Ini Semangat Kali Ibu Insad Ya Mas Saka Tersebut Penjelasannya Demikian Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Dan Sekarang Kita Menyapa Penampuan Dari Banjarmasin Bapak Rosyid Assalamualaikum Fadwa TV Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Bapak Rosyid Di Banjarmasin Pertanyaannya Yang Pertama Gini Dalam Tauhsia Agama Itu Dikatakan Halo Ya Silahkan Bapak Dalam Tauhsia Agama Dikatakan Di Aras Tertulis Naba Nabi Muhammad Ini Pernyataan Ini Apakah Benar Itu Yang pertama Yang kedua Itu Kita Kalau Salat Subuh Itu Di Kampung Pada Umumnya Keseluruhan Mesjid Mesjid Pakai Kunut Nah Sementara Kita Tidak Tidak Pakai Kunut Jadi Bagaimana Ini Ustaz Apa Kita Berjemaah Atau Bagaimana Sementara Mesjid Lain Tidak Ada Yang Bisa Pilihannya Apakah Kita Purus Salat Sendirian Di rumah Bagaimana Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Assalamualaikum Wa'alaikum Tadi Pertanyaan Pertama Tentang Hadith Yang Disebutkan Nama Nabi Sallallahu Di atas Ars Seperti Itu Ini Perlu Dalil Juga Yang demikian Dan Setahu Tidak Ada Disana Dalil Yang Sahih Yang Menunjukkan Makna Tersebut Wallahu Ta'ala Alam Seandainya Itu Sahih Ya Harus Kita Yakin Atau Mungkin Di Di Ars Itu Sudah Ada Terjujus Nama Nabi Maha Sallallahu Benar Sallallahu Iya Sama Setahu Yang Yang demikian Tidak Ada Disana Dalil Yang Sahih Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Kita Semuanya Sepakat Belia Adalah Sebaik Baik Manusia Sebaik Baik Rasul Dan Keutaman Beliau Sangat Banyak Sekali Ya Disebutkan Dalam Al-Quran Maupun Dalam Sunnah Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Tapi Yang Ditanyakan Disini Apakah Hadis Yang berkaitan Dengan Bahwa Nama Beliau Sudah Tertulis Di Atas Ars Tadi Apakah Itu Sahih Atau Tidak Ini Setahu Anak Bahasa Yang demikian Tidak Sahih Wallahu Ta'ala Alam Yang Kedua Tentang Masalah Kita Mendapatkan Di Masjid-masjid Sekitar Kita Mereka Masih Melakukan Kunut Subuh Sementara Kita Termasuk Yang Berpendapat Bahasanya Kunut Subuh Ini Tidak Disyariatkan Maka Yang Kita Lakukan Adalah Tetap Melakukan Sholat Berjamaah Bersama Saudara-saudara Kita Yang Melakukan Kunut Subuh Tersebut Karena Permasalahan Kunut Subuh Ini Adalah Termasuk Permasalahan Ijtihadiyah Ada Perbedaan Pendapat Ada Perbedaan Ijtihad Diantara Ulama Ahlus Sunnah Waljamah Ini Bukan Antara Ahlus Sunnah Dengan Ahlus Bidya Tidak Ini Perbedaan Diantara Ulama Ahlus Sunnah Sendiri Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ketika Beliau Menyebutkan Contoh Beberapa Permasalahan Yang itu Merupakan Permasalahan Ijtihadiyah Beliau Sebutkan Diantaranya Adalah Masalah Kunut Subuh Ini Sehingga Tetap Kita Melakukan Solat Berjamaah Di belakang Mereka Ketika Ketika Mereka Mengangkat Tangan Atau Ketika Imam Mengangkat Tangan Melakukan Kunut Kita Mengangkat Tangan Dan Mengamini Ya Karena Yang namanya Imam Itu Diangkat Untuk Diikuti Sesungguhnya Diangkat Imam Itu Untuk Diikuti Sehingga Ketika Dia Mengangkat Tangan Untuk Kunut Kita Ikut Sebaliknya Seandainya Kita Adalah Termasuk Yang Menganggap Bahwasannya Kunut Subuh Ini Adalah Sunnah Kemudian Kita Solat Di belakang Orang Yang Tidak Kunut Subuh Imam Tidak Kunut Subuh Maka Kita Pun Jangan Kunut Subuh Meskipun Kita Berpendapat Bahwasannya Kunut Subuh Itu Disyariatkan Dalenya Adalah Hadis Tadi Jangan Kemudian Kita Mencuri Curi Artinya Ketika Imam Dalam Kadaan Ya Tidak Direka Yang kedua Di Solat Subuh Kemudian Kita Mengangkat Tangan Sendiri Dan Ada Sebagian Imam Yang Dia Justru Malah Memberikan Waktu Ketika Dia Tau Di Belakang Di Belakang Ada Sebagian Orang Yang Melakukan Kunut Subuh Dan Ada Yang Tidak Dia Sengaja Melamakan Ia Tidalnya Memberikan Kesempatan Yang Di Belakang Untuk Kunut Subuh Tidak Boleh Tidak Boleh Dia Sebagai Seorang Imam Bukan Mengikuti Makmum Dia Sebagai Seorang Imam Diikuti Oleh Makmum Ini Yang Harus Dipahami Sekali Lagi Ini adalah Permasalahan Istihadiyah Terjadi Perbedaan Pendapat Di Antara Ulama Kita Ulama Ahlu Sunnah Wajjama'ah Wallahu Ta'ala Atas Jawaban Dan Penjelasan Demikian Yang Pertanya Semoga Bisa Dipahami Nah Kita Coba Sapa Pula Penelepon Dari Sumatera Utara Bapak Ali Di Medan Assalamualaikum Fadwa TV Silahkan Bapak Pertanya Assalamualaikum Ustaz Ini Begini Ustaz Kita Kan Salat Berimam Jadi Alhamdulillah Kita Sudah Mengikuti Sunnah Ini Jadi Setelah Selesai Solat Kita Berdoa Masing-masing Setelah Selesai Solat Kita Berdoa Masing-masing Kita Berdoa Maksudnya Kita Mengimpakkan Sebuah Katakanlah Sebuah Tanah Dibikin Untuk Katakanlah Untuk Masjid Tanah Itu Kita Impakkan Dalam Hati Kita Kalau Ada Pahalanya Kita Sampaikan Kepada Untuk Orang tua Kita Apakah Itu Sampai Dan Apakah Kita Dapat Pahala Dan Orang tua Kita Dapat Pahala Baik Cukup Bapak Yang kedua Saya Sudah Sering Ini Ustaz Malu Muda Umur 60 Lebih Jadi Kita Bersahap Jadi Waktu Kita Mau Sholat Maghrib Misalnya Dengan Isha Itu Kan Jamak Kosor Kan Bisa Jadi Kita Waktu Niat Sudah Niat Mau Menjama Ini Kita Mau Sholat 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 Maghrib Duluan Jadi Kita sudah Mau Niat Jamak Kosor Dengan Isha Tapi Begitu Kita Selesai Begitu Kita Mulai Sholat Dalam Hati Kita Kan Kita Masang Niat Allahu Akubah Kita Masang Niat Mengikut Imam Sholat Untuk Sholat Maghrib Lupa Untuk Mengingat Yang Mau Dijama Kosor Lalu Kita Teringat Lagi Apakah Boleh Niat Di Wabah Lagi Bagaimana Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Taip 6 Menjawab Sesuai dengan Yang Anda Pahami Tentang Yang pertama Tadi Dia Berinfak Dengan Niat Untuk Orang Tuanya Itu Kurang Lebih Kalau Memang Demikian Apa Yang Ditanyakan Oleh Bapak Ali Di Medan Semoga Benar Apa Yang Anda Pahami Tadi Maka Ini Termasuk Sesuatu Yang Akan Sampai Kepada Kedua Orang Tua Kita Dan Seingatan Ini Adalah Kesepakatan Para Ulama Bahwasannya Seorang Anak Apabila Dia Menginfakan Sesuatu Dan Niatnya Pahalanya Adalah Untuk Orang Tua Maka Ini Adalah Akan Sampai Kepada Kedua Orang Tuanya Ya Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Tentang Masalah Orang Yang Safar Tadi Kemudian Dia Melakukan Solat Maghrib Dan Ingin Melakukan Solat Maghrib Dan Isya Secara Jama' Kosor Kemudian Ternyata Ketika Dia Memulai Solat Yaitu Solat Maghrib Dia Niatnya Hanya Solat Maghrib Saja Dan Setelah Selesai Solat Dia Baru Ingat Bahasanya Dia Akan Menjamak Tidak Masalah Seandainya Seseorang Dia Bermakmum Misalnya Di belakang Imam Yang Dia Niatnya Hanya Maghrib Saja Karena Mungkin Dia Orang Situ Dia Bukan Seorang Musafir Dan Kita Solat Di belakang Kita Seorang Musafir Kita Ingin Menjamak Solat Kita Kita Solat Di belakang Beliau Dan Memang Niatnya Solat Maghrib Kemudian Setelah Beliau Selesai Solat Maka Kita Lanjutkan Dengan Solat Isya Sendiri Atau Kita Bersama Jamaah Kita Yang Sama Sama Safar Dengan Kita Tidak Masalah Baik Dari Awal Kita Memang Niat Ingin Menjamak Maghrib Dan Isya Ataupun Kita Baru Ingin Menjamak Saat Itu Tidak Masalah Tidak Masalah Baik Yang Pertama Baupun Yang Kedua Baik Dari Awal Kita Memang Niat Untuk Menjamak Dua Solat Tadi Ataupun Kita Baru Ingin Melakukan Menjamak Setelah Selesai Solat Maghrib Wallahu Ta'ala A'lam Baik Barak Wa Jazakum Allah Kharantas Jawaban Penjelasan Ustaz Demikian yang bertanya Semoga bisa Dipahami Sekarang kita Kembali ke Redaksi Faktifisat Pertanyaan telah Masuk Dari Ibu Risa Kustantina Di Jawa Barat Kota Depok Ustaz Berdoa Buruk Untuk Orang Yang Jahat Dengan Kita Apakah Diperbolehkan Apakah Diperbolehkan Seseorang Mendoakan Dengan Keburukan Bagi Orang Yang Melakukan Kejahatan Kepada Kita Khawatir Seseorang Apabila Mendoakan Dengan Doa Yang Jelek Untuk Orang Lain Akan Ada Disana Tendaliman Atau Dinamakan Dengan Ia Tidak Fi Doa Ya Kedoliman Dalam Dalam Berdoa Apa yang harus Dilakukan Yang pertama Tentunya Yang paling Afdol Bagi Seseorang Adalah Memaafkan Karena Allah SWT Mengatakan Faman Afa Wa Aslaha Fa Ajir Alallah Beransi Apa yang Memaafkan Dan Memperbaiki Berdamai Maka Pahalanya Adalah Atas Allah Dan Allah SWT Memuji Orang-orang Yang Senang Memaafkan Manusia Yang Lain Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Memaafkan Manusia Apakah Boleh Seseorang Membalas Boleh Tapi Harus Hati-hati Jangan Sampai Dia Membalas Dengan Membalasan Yang Berlebihan Sehingga Justru Dia Menjadi Orang Yang Jahat Yang Sebelumnya Dia Terdolimi Sekarang Justru Dia Ikut Mendolimi Allah SWT Matakan Dan Balasan Dari Kejelekan Adalah Kejelekan Yang Serupa Menunjukkan Bolehnya Membalas Tapi Itu Tadi Tidak Boleh Seseorang Membalas Dengan Berlebihan Karena Kalau Sampai Berlebihan Maka Dia Sama Akhirnya Dia Menjadi Orang Yang Zalim Dan Memaafkan Kemudian Kita Membalas Kejelekan Kejahatan Tadi Dengan Kebaikan Ini Bisa Menjadi Sebab Orang Lain Mendapatkan Hidayah Allah Mengatakan Tidak Sama Antara Kejelekan Dengan Kebaikan Maka Tolaklah Dengan Yang Lebih Baik Maka Tiba Tiba Antara Dirimu Dengan Dia Yang Sebelumnya Ada Adawah Sekarang Menjadi Ya Dua Teman Akrab Yang Sangat Dekat Ya Karena Kejelekan Dan Kejahatan Yang Dia Lakukan Kita Balas Dengan Kebaikan Ya Jadi Yang Afdol Yang Dilakukan Dari Seseorang Itu Memaafkan Orang Lain Kalau Dia Mendoakan Maka Cukup Dengan Doa Yang Umum Misalnya Mengatakan Allah Makfini Allah Makfini Bima Syiqta Kalau Memang Kita Yang Mendoakan Cukup Dengan Mengatakan Allah Makfini Bima Syiqta Ya Allah Cukupilah Aku Atas Orang Ini Sesuai Dengan Apa Yang Engkau Gendaki Ini S.W.T. Yang Maha Tau Dia Yang Mengatai Bahasa Orang Tadi Berbuat Jahat Kepada Kita Dan Biarlah Allah S.W.T. Yang Membalas Kita Serahkan Semuanya Kepada Allah Ya Allah Cukupilah Diriku Atas Orang Ini Sesuai Dengan Apa Yang Engkau Kehendaki Ini Lebih Selamat Lebih Selamat Dari Melakukan Kezaliman Di Dalam Doa Melakukan Sesuatu Yang Berlebihan Di Dalam Doa Allah Ta'ala A'lam Barakallafikum Wajazakum Allah Khoir Antas Jawaban Dan Penjelasan Yusat Demikian Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Dan Tampaknya Pak Ali Mendapatkan Kebalasan Kita Tadi Kan Ada Dua Pertanyaan Saya Yang Pertama Tadi Kalau Kita Mengimpak Misalnya Kita Hadiahkan Kepada Orang Tua Kita Yang Telah Meninggal Kata Ustaz Nampir Jadi Apa Pahalanya Itu Kita Dapat Enggak Apa Orang Tua Saya Yang Dapat Baik Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Kita Sudah Niatkan Untuk Dihadiahkan Maka Pahala Infak Di Jalan Allah Tadi Adalah Untuk Orang Tua Kita Karena Niatnya Memang Kita Sudah Menghadiahkan Seperti Kalau Kita Memiliki Sesuatu Kita Hadiahkan Kepada Orang Lain Sudah Itu Jadi Hak Dia Itu Milik Dia Sekarang Kita Berniat Untuk Menghadiahkan Pahala Infak Di Jalan Allah Ini Untuk Orang Tua Kita Maka Jadi Milik Adapun Kita Maka Kata Perulama Mendapatkan Pahala Ihsan Ya Pahala Berbuat Baik Yaitu Kita Menghadiahkan Itu Kan Ihsan Ya Ihda Atau Menghadiahkan Pahala Di Sini Untuk Orang Tua Kita Berbakti Kepada Orang Tua Kita Ini Adalah Termasuk Ihsan Kita Mendapatkan Pahala Itu Saja Adapun Pahala Berinfak Dengan Tanah Di Jalan Allah Misalnya Maka Tentunya Yang Mendapatkan Pahala Adalah Orang Tua Kita Wallahu Ta'ala A'lam Tapi Tetap Kita Dapat Dari Ihsan Tadi Kita Dapat Pahala Ihsan Jadi Begitu Pak Ali Semoga Bisa Dipahami Barakulah Baik Kita Bacakan Soal Berikutnya Ini Dari Ibu Nurul Hasanah Di Jawa Barat Kabupaten Bokor Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Izni Bertanya Apakah Mencetak Buku Yasin Untuk Sedekah Jariah Simahid Diperbolehkan Dan Sebatas Apa Jumlah Dan Lamanya Kita Bersedekah Untuk Simahid Jazakallah Khairan Seandainya Digunakan Untuk Yang Lain Tentunya Yang Lain Disini Maksudnya Ada Sesuatu Yang Lebih Dekat Kepada Sunnah Yang Sesuai Dengan Syariat Seseorang Misalnya Kalau Memang Dia Memiliki Harta Ya Ahli Waris Mereka Memiliki Harta Menyedekahkan Sebagian Hartanya Di Masjid Kemudian Diniatkan Pahalanya Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Maka Ini Sesuai Dengan Syariat Atau Misalnya Dia Bersedekah Dengan Memberi Makan Orang Miskin Dan Diniatkan Pahalanya Adalah Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Maka Ini Lebih Sesuai Dengan Syarat Kita Ada Pun Yang Mencetak Buku Seperti yang Tadi Disebutkan Dalam Pertanyaan Buku Yang Isnya Adalah Yasinan Atau Yasin Disitu Yasin Yang Disebutkan Surat Yasin Beserta Terjemahannya Kemudian Digunakan Untuk Acara Yang Dinamakan Dengan Yasinan Atau Tahlilan Yang Ini Adalah Acara Yang Tidak Disyaratkan Di Dalam Agama Kita Tidak Disyaratkan Di Dalam Agama Kita Dan Tidak Ada Contohnya Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Para Sahabat Maka Jangan Sampai Kita Sudah Mengeluarkan Uang Yang Tidak Sedikit Yang Mencetak Kitab Sepertinya Atau Mencetak Buku Tapi Ternyata Digunakan Untuk Sesuatu Yang Justru Malah Menyelisih Syariat Karena Melakukan Ibadah Yang Tidak Ada Contohnya Dari Nabi Sallallahu 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 Mengikuti Adalah Ketika Kita Melakukan Ibadah Seperti Yang Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu 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 Yang Tidak Dicontohkan Oleh Berarti Kita Menyelisih Nabi Sallallahu 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 Nah Kalau Kita Mencetak Buku Yang Digunakan Untuk Menyelisih Nabi Sallallahu 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 Nah Ini Khawatir Apa Yang Kita Dapatkan Bukan Pahala Tapi Justru Malah Dosa Makanya Tadi Kita Sampaikan Kalau Memang Kita Ingin Niat Bersedekah Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Kita Lihat Cari Amalan Yang Sesuai Dengan Sunnah Nabi Sallallahu Assalamualaikum 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 Jadi Bisa Juga Kita Simpulkan Bahwa Banyak Disana Orang Semangat Beramal Namun Tanpa Ilmu Semangat Tidak Cukup Harus Didasari Dengan Ilmu Agama Assalamualaikum Assalamualaikum Demikian Yang bertanya Semoga Bisa Dipahami Kita Coba Soal Terakhir Dari Redaksi Ibu Pramita Yulia Di Lampung Kota Bandar Lampung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Izin Pertanya Orang Tua Saya Sering Sekali Menyuruh Saya Melakukan Sesuatu Ketika Adhan Berkumandang Sedangkan Saya Ingin Sekali Solat Di Awal Waktu Secara Rutin Mana Yang Harus Saya Dahulukan Ustaz Saya Pernah Mendahulukan Solat Wajib Tetapi Orang Tua Saya Marah Karena Saya Tidak Cepat Memenuhi Perintahnya Dan Saya Merasa Telah Berkelosa Karena Tidak Memenuhi Permintaan Orang Tua Saya Menuhi Atau Menjawab Dan Melaksanakan Perintah Orang Tua Maka Ini Adalah Termasuk Bakti Seorang Anak Kepada Orang Tuanya Ada Di Antaranya Yang Sampai Kepada Kewajipan Dan Allah Ta'ala A'lam Dalam Keadaan Seperti Yang Disebutkan Oleh Benanya Di Sini Dia Adalah Seorang Wanita Yang Tidak Diwajibkan Untuk Melakukan Solat Berjamaah Di Masjid Artinya Seandainya Dia Tidak Bisa Melakukan Solat Lima Waktu Di Awal Waktu Dan Bisa Menunda Sebentar Solatnya Maka Ini Tidak Masalah Bagi Seorang Wanita Ya Berbeda Dengan Laki-Laki Yang Namanya Adan Dan Juga Iqamah Ini Di Awal Waktu Sehingga Kalau Dia Undur Sedikit Dia Ketinggalan Tidak Bisa Melakukan Solat Jamaah Di Masjid Kalau Memang Apa Yang Menjadi Perintah Orang Tua Tadi Sesuatu Yang Harus Segera Dikerjakan Ya Dan Harus Kita Penuhi Maka Kita Laksanakan Terlebih Dahulu Apa Yang Menjadi Keinginan Orang Tua Kemudian Baru Setelah Itu Kita Melaksanakan Solat Lima Waktu Wallahu Ta'ala Alam Terima Terima Para Pemirsa Para Pendengar Dimana Anda Berada Terus Saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya dan mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita respon dan insya Allah kita capai di pertemuan berikutnya dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Alisad dan juga Fatwa TV Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com syukran wa jaza akumullah kharantas kebaran-kebaran semua kita tutup dengan baca doa kafaratu majlis subhanakum wa bihamdika shahadu an la ilah ilant wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh